Inilah ganja kering seberat 36 kg yang ditemukan di perpustakaan SD Negeri 18 Sunur Tengah, Korong Koto, Rajo, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Rabu Siang 11 Januari. Ganja pertama kali diamankan oleh Babin Sakoramil Pauh Kambar bersama warga setempat yang mendapat laporan dari pihak sekolah. Barang haram itu dibungkus dalam 24 paket berukuran besar. Temuan tersebut kemudian ditaruskan kepada polisi. Petugas yang datang ke lokasi menyita dan membawa barang bukti itu ke markas posek Nansabaris. Tak lama berselang menjaga sekolah berinisial AW ditangkap polisi karena diduga sebagai orang yang menguasai barang tersebut. Kronologis tentang barang bukti ini ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruangan di sekolah ditemukan paket yang diduga narkoba jadi seganja. Berdasarkan pemeriksaan sementara diketahui tersangka AW mendapat kiriman barang dari Sidempuan, Sumatera Utara. Ia mengaku ditawari uang 4 juta rupiah untuk menyimpan sementara hingga pengedarnya datang. Anggota Satres Narkoba Polres Padang, Pariaman kini sedang mencari tersangka pelaku lain terkait dengan temuan ini. Tetap kita penyembangan terhadap si pelaku apakah ada jaringan-jaringan yang lain di wilayah Konsek Nansabaris. Tersangka dan barang bukti kini dibawa ke markas Polres Padang, Pariaman untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Sang penjaga sekolah pun terancam hukuman hingga 15 tahun penjara atau seumur hidup. John Eby Kambang, Padang, Pariaman, Sumatera Barat